Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan informasikan mengatasi mual pada pasien yaitu demam tippoid nah apakah boleh menggunakan doperidon, bagaimana pembahasannya, simak ya teman-teman jadi teman-teman pada penyakit demam tippoid selain antibiotik, kemudian obat demam maka simptomatis dari demam tippoid itu seringkali mengganggu sistem pencernaan karena bakteri salmonella tpi itu nantinya akan menyerang organ pencernaan seperti usus besar dan usus halus, sehingga terkadang menyebabkan mual nah untuk mengatasi rasa mual dan juga muntah pada demam tippoid jika teman-teman tidak dirawat dan memilih untuk berobat jalan di rumah maka doperidon bisa digunakan untuk mengatasi mualnya atau ketidaknyamanan di perut tetapi juga terkadang harus dibarengi dengan obat-obat lambung contohnya nanetidin, panstoprajol, omeprajol, sucralfat ya teman-teman dan obat mualnya khusus untuk mengatasi mualnya teman-teman bisa menggunakan domperidon maleat tetapi yang paling utama dalam pengobatan penyakit demam tippoid adalah antibiotik baik itu obat-obat gulungan quinolone contohnya cipropuloxacin, nepopuloxacin, atau cipixim, amoxicillin itu merupakan pengobatan yang utama dalam mengatasi demam tippoid jadi domperidon boleh digunakan pada pasien-pasien yang mengeluhkan mual karena penyakit demam tippoid oke teman-teman semoga bisa membantu jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih, salam sehat selamat menikmati